Halo semuanya, sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya Hari ini kita akan membahas perbedaan apa saja Antara mobil All New Brio Satya dengan All New Brio RS Oke, kita mulai dari yang paling belakang ya Nah ini adalah mobil All New Brio e-CVT Satya Oke, kita mulai dari sini Jadi perbedaan yang pertama itu adalah spoiler Untuk mobil Satya itu tidak punya spoiler yang lebih panjang Jadi spoilernya pendek ini Jadi kalau yang Brio RS dia ada spoiler kayak topi gitu lebih panjang lagi deh Sampai gemari Nah perbedaan yang kedua itu ada di bawah sini Di sini kalau untuk Brio RS dia ada diffuser dari sini sampai ke sana Itu warna hitam seperti bumper plastik gitu Aksesori saja sih, jadi pas di garis ini dia dudukannya Itu diffuser Kemudian untuk emblemnya Ini adalah emblem sebenarnya ini punya Brio RS ya Kalau yang untuk Satya aslinya dia logonya Melati Kemudian di sini ada tulisan Honda dan di sini ada tulisan RS nya bukan Satya Itu untuk emblem Kemudian kita lihat ke perbedaan berikutnya itu ada di roda Kalau untuk Brio RS itu ring 14 Kemudian ukuran bannya juga berbeda Dimana kalau untuk Brio RS itu ring 15 ini ring 14 Untuk ukuran bannya untuk yang Brio Satya ini itu ukuran 175 65 ring 14 R14 Kalau untuk yang Brio RS itu ukuran bannya 185 55 R15 Kemudian untuk jenis velgnya juga berbeda ya Yang untuk Brio RS itu bannya sudah dual tone Apa warnanya Kalau ini ya masih warna silver biasa saja Ini untuk ukuran bannya itu sudah berbeda Kemudian perbedaan selanjutnya ada di spion Kalau untuk spion Brio Satya Dia tidak ada lampu sennya di sini Kemudian ini juga tidak auto retract Geser kalau lagi parkir kan mau ingin Retract spion ini Kita harus lakukan secara manual Seperti ini Jadi tidak bisa di auto retract Tidak bisa ada elektrik di dalamnya Tidak bisa dilakukan secara elektrik Kalau ini harus manual Kalau yang Brio RS itu elektrik Ininya auto retract dan ada lampu sennya Tapi ada satu hal yang tidak ada di Brio RS Yaitu lampu sen di body Ini cuma ada di Brio Setia Kalau di RS ini tidak ada Lampu sen ini Nah untuk yang bagian depan Perbedaan antara Brio Setia dengan Brio RS itu ada di grill Grill depan ini Kalau yang untuk RS dia warnanya hitam Dari sini sampai ke sana hitam Kecuali ininya juga sama-sama silver Setia kan dia warnanya Silver ya Kalau yang RS itu hitam Untuk below lepas ini Nah itu saja Perbedaan eksterior antara Brio Setia dengan Brio RS Nah sekarang kita lihat ke bagian interiornya Bedanya apa saja Nah ini untuk antena yang sendiri Jadi baik RS walaupun setia itu sama-sama masih menggunakan antena biasa ya Yang apa Antena hitam itu yang seperti tiang itu Sama Ini saya ganti sudah syarfin antena RS pun tidak syarfin juga Dia tetap Antena tiang biasa Itu RS serinya Kita lihat sekarang interior Perbedaannya apa saja Oke Kalau untuk interior Perbedaan yang pertama itu pada jog depannya Jog kursi depan Dimana Brio Satia itu masih menggunakan jog yang model lama Model racing seperti ini Apa namanya Bucket seat seperti ini Masih sama seperti seri-seri Brio generasi sebelumnya Tapi kalau untuk Brio RS yang seri terbaru ini Jog depannya ini sudah Ganti yang bisa model Headrestnya bisa di-electrunkan Seperti di jog belakang Nah itu bisa di-adjustable ya Untuk headrestnya Tapi kalau yang untuk Satia ini masih sama Yang untuk barisan depannya aja Penumpang depan RS itu sudah yang Ada headrestnya yang bisa di-adjustable Kemudian untuk di dashboard Perbedaan pertama antara RS dengan Satia itu Ada pada ini ya speedometer Tapi bedanya cuma ada tulisan RS nya disini Disini kalau yang RS ada tulisan RS Selebihnya sama semua Kemudian perbedaan selanjutnya ada di Warna Les AC ini Sama yang disini Kalau ini kan silver Kalau RS Dia warnanya oranye Kemudian perbedaan selanjutnya ada di head unit Kalau untuk head unit Brio Satia yang masih Manual gini ya Masih Bukan LCD LCD touchscreen Kalau yang untuk RS Itu sudah LCD touchscreen Dan mereknya juga Kalau saya nggak salah Kenwood Ini mereknya Pioneer Oke itu dia tadi Perbedaan-perbedaan Antara Brio All New Brio E CVT Dengan All New Brio CVT RS Jadi selisih harga Untuk item-item yang saya sebutkan tadi itu Semuanya Berkisar lebih dari 20 juta Jadi menurut anda itu worth it atau nggak Silahkan tulis di kolom komentar Kolom menurut saya Kalau saya pribadi Seandainya saya punya kemampuan Untuk membeli Brio RS Saya akan tetap beli Brio Satia Yang CVT Dan 20 juta nya itu Akan saya beli motor Jadi dengan uang segitu Saya bisa dapat dua kendaraan Saya dapat mobil Dan saya dapat motor juga Karena begini Perbedaan yang saya sebutkan tadi itu Hanya terdapat pada body kitnya aja Sedangkan performa mesin Itu masih sama persis Antara CVT Satia Dengan CVT RS Jadi Hanya perbedaan item-item yang Suatu saat anda sendiri bisa Ya kalau ada rejeki lebih Anda bisa ganti job Anda mungkin bisa Tambah diffuser Tambah spoiler Kemudian ya mungkin Ganti grill depan Ya itu Atau ganti head unit ini ya Jadi Itu bisa dilakukan Kedepannya secara pelan-pelan ya Secara step by step Pelan-pelan gitu Kita ganti pelan-pelan Sampai mobil kita jadi Seri RS gitu kan Ya terserah sih Menurut anda gimana Tapi kalau saya pribadi Bagusnya sih memang Beli yang CVT Satia ya Karena memang Selisih harga itu Sangat jauh Berbeda sekali Lebih dari 20 juta Jadi daripada Kita beli yang RS Yang suatu saat juga Satia ini juga Pelan-pelan bisa kita Ubah ke RS Bagus uang itu Kita invest ke yang lain Atau mungkin ya Bisa beli motor Kayak saya bilang tadi kan Kita dapat dua kendaraan Mobil dapat Motor juga dapat Jadi saya pikir itu aja Jika ada yang ingin tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Terima kasih